Sebanyak 162 jemaah haji asal kota Ambon telah tiba di Masjid Raya Al-Fatah pada minggu 7 Agustus. Kedatangan jemaah diwarnai isak tangis dan haru keluarga yang menyambut kepulangan jemaah haji tersebut. Seandainya keluarga juga tak sabar untuk bisa memeluk jemaah haji saat mereka tiba. Terlihat sejumlah kerabat dan juga keluarga dekat memeluk, bersalaman, serta mencium jemaah haji yang telah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci selama 40 hari ini. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, wartawan Tribun Ambon, Deddy Aziz, sudah siap dengan laporannya untuk Anda. Silakan Aziz. Ya, terima kasih Nila dan selamat siang, Kibuners. Ya, memang kemarin 215 jemaah haji Maluku tiba di Bandara Patimura pada pukul 8.40 waktu Indonesia Timur. Para jemaah itu diterbangkan dari Makassar menuju ke Ambon dengan pesawat Lion Air. Satu persatu jemaah haji turun dari pesawat dan ada beberapa jemaah haji yang juga langsung melakukan sujud syukur di Bandara. Jemaah haji yang tiba kemarin adalah jemaah haji asal kota Ambon, Kepulauan Tanimbar, Buru Selatan, Maluku Barat Daya, dan Seram bagian Timur. Berdasarkan pantauan tribunambon.com di lapangan, terlihat kerabat dan keluarga dekat memeluk salaman dan mencium jemaah yang telah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci selama 40 hari tersebut. Sementara itu, 76 jemaah haji asal kabupaten lain di luar kota Ambon akan transit atau telah transit terlebih dahulu di Asrama Haji Musdalifah, Waiheru, Kota Ambon. Pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, para keluarga dan anak saudara pun, para jemaah haji sudah menunggu sejak pagi sebelumnya. Para jemaah haji yang datang pun langsung menempati kamar-kamar lantai satu yang sudah disediakan oleh Pantia. Setiap kamar sudah ditulisi nama para jemaah haji yang berasal dari kabupaten atau kota di luar kota Ambon. Tak lama berselang, sebanyak 91 jemaah haji asal kabupaten Seram bagian Barat dan Seram bagian Timur dari kota ke-2 begitu tiba di Wisma Musdalifah, Asrama Haji, Waiheru. Jemaah haji dari Kabupaten Seram bagian Barat berjumlah 44 orang, sementara jemaah haji dari Kabupaten Seram bagian Timur berjumlah 46 orang. Mereka datang dengan 3 unit bus damri serta 1 unit bus sekolah dari Bandara Internasional Timur dan para jemaah haji tersebut bermalam di Wisma Musdalifah untuk selanjutnya pagi tadi dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Berdasarkan laporan yang baru saja kami terima saat ini, 61 jemaah haji asal Mas Lohi ke Bupaten Maluku Tengah baru saja tiba dan disambut langsung oleh Bupati Mas Lohi atau Bupati Maluku Tengah. Begitu, nilai. Oke, terima kasih banyak atas laporannya Dedy Aziz, wartawan Tribun Ambon melaporkan, Saudara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!